Halo semuanya, welcome back to sini aja bareng gue Alfian Kurniawan Akhirnya bre, selesai juga about list film gue di bulan Juli Berarti ya sekarang waktunya gue buat ngeranking filmnya Dari yang terbaik sampai yang terburuk Dan bakal gue review juga dikit-dikit ya Bagi kalian yang belum sempet nonton filmnya, bisalah jadi rekomendasi buat kalian Total ada 15 film yang udah gue tonton Ada juga film yang gak ketonton berarti ya gak ikut kena ranking Ya 15 film ini aja udah cukup kok ya Yaudah gak usah berlama-lama lagi ya bre, langsung aja kita mulai dari yang pertama No sudden move Ini gue kasihnya di good aja ya Karena menurut gue film ini tuh seru tapi belibet-belibet gimana gitu Agak susah dicerna dan melelahkan Tapi entah bagaimana film ini tuh berhasil menyampaikan narasi ceritanya yang memikat penontonnya Jujur gue dibikin penasaran sama setiap twist yang ada di film ini Setiap kejadian dari awal sampai akhir itu agak susah ditebak Karena disini tuh banyak pengkhianatan antar tokoh gitu loh bre Trust issue lah, demi kepentingan diri sendiri pastinya Ya pokoknya kalau mau lebih jelas ya tinggal nonton aja review lengkapnya di pojok kanan atas video ini Udah ada tuh disitu ya Lanjut ada film Tomorrow War ya Yang ada Bang Chris Pratt sama Mbah C.K. Simmons Film ini tuh seru kalau ditonton di bioskop ya bre Action-actionnya keren abis Dikejar alien, ngelawan alien, tembak sana sini Ya vibesnya tuh mirip-mirip kayak World War Z ya Terus apa ya Hmm konsepnya itu menarik gitu Ada time travelnya juga Gue suka tuh sama konsep kayak gitu tuh Cuman sayang aja nih para toknya itu agak-agak make sense bagi gue Jadi ya ganjel disitu ya Gue taruhnya ini di good aja juga ya Karena film ini esensinya memang untuk menghibur aja sih Seru-seruan aja Untuk segi ceritanya pun standar sih Simple lah Next ada The Boss Baby Family Business ya Ini udah pasti lucu pake banget filmnya Gue taruh langsung di paling atas Boom Ah tapi bohong Dimeh aja Kenapa? Apakah ada yang salah sama film ini? Hmm enggak kok Film ini ceritanya fine-fine aja kok Pesan moral tentang hubungan antara adik kakak juga ada Ya nonton bareng temen atau keluarga bakal seru banget pokoknya Karena kekocakan tingkah mereka yang pasti bikin ketawa pecah dah Tapi ya gue liatnya film tipe kayak gini tuh average movie aja lah Bisa sih sebenarnya gue taruh di oke Tapi karena gue ngerasa film ini tuh gak semenarik film pertamanya Jadi ya ya udah taruh di meh aja lah udah cukup Zola Sebuah film yang lebih baiknya ditonton sendiri dah Jangan nonton bareng orang tua Kalau lo gak mau salah tingkah Atau diceramain 2 jam Nonton film apa kamu nonton film kok Film cewek pake celana dalem joget-joget di tiang Hayu Penasaran pastinya ya Langsung pengen nonton ini Dasar kebiasaannya Oke film ini gue kasihnya di Hmm Oke aja ya Karena gue gak begitu dapet feel dan emosionalnya gitu Paruh pertama kedua tuh kalem gitu ya Naik turun dikit-dikit lah Paruh ketiga itu jatah cerita udah mulai berubah Gue jadi penasaran tuh sebenarnya Tapi ya udah endingnya tuh nanggong gitu loh Jadi ya udahlah Toh ini film adaptasi dari thread twitter ya Jadi karena gue gak baca threadnya Gue gak paham lah ya Oh iya yang gue suka dari film ini tuh Mungkin di bagian sound designnya yang unik ya bre Kalian bakal denger suara ting-ting gitu di sepanjang film Kayak pertanda kalau setiap bunyi ting itu Berarti satu postingan tweet Ya gue nempet debak aja sih Coba aja kalau kalian nonton Hitung sendiri bunyinya ya Sama gak kayak jumlah tweet yang di post Nah ini bre Till that Gue kira ini film bakal biasa-biasa aja Tapi ternyata seru juga nih Gak nyangka gue nya Boleh lah masuk di ranking grid ini ya Boom Duh langsung di grid Walaupun konsepnya disini tuh terbilang sederhana ya Pakai formula film thriller pada biasanya Bahkan dialognya tuh singkat-singkat doang bre Cuma Hmm No Ah Fuck Kayak gitu doang Tapi ya itu bre Menurut gue film ini tuh berhasil menyeimbangkan Sebagian besar aspek-aspek pentingnya Ya memaksimalkan apa yang ada lah Dan eksklusinya itu juga solid Gue gregetan dan penasaran banget ngikutin sampe akhir Gue puas lah nonton film ini Makanya gue taruhnya di grid aja nih Gokil pokoknya Lanjut bre Film Fear Street ya Gue tuh sebenernya gak begitu suka film horror Bukan karena takut Tapi karena plot device-nya kadang suka maksa Udah tau digejar setan Bukannya nyari keramaian Malah nantangin Sok jago gitu Dan kalo sembunyi juga di tempat sepi Ya gue tau sih Itu esensi horornya Kalo gak gitu ya Udah tamat filmnya dari awal kan Jadi ya film ini Fear Street ini Taruhnya di Wah gue terhibur Witternya di oke aja ini Film Sebuah film Basic horror slasher Amerika Keumumannya lah ya Seru-seru aja nih film ya Nantangin setan Sembunyi-sembunyi Sadisan-sadisan Bunuh-bunuhan sampe mati Pasti rame lah Kalo nonton bareng temen-temen Iya gak Tapi kalo gue ya Yaudah lah Yang penting gue disini Bisa liat Maya Hawknya Senderiting Udah seneng banget tuh Walaupun porsinya dikit banget Jadi intro doang Yang Fear Street 2-3 Belum ketonton Jadi ya gak gue ranking ya Triloginya Oke bre Selanjutnya Ada The Eighth Knight Ini kalo kalian nonton Cuma gara-gara pengen liat aktornya doang Ya gue persilahkan aja sih Cuman gue takutnya Kalo kalian penasaran Pengen nonton ini Karena ceritanya Ya kalian bakal kecewa Maybe yes Maybe not Yang gue rasakan nih Paru pertama film ini tuh Udah bikin gue bosen Dan gak menarik Gue berharap ada kejutan tuh Di tengah Ataupun di akhirnya Tapi ternyata Konfliknya datar aja tuh ya Luansa hurutnya juga B aja Plot yang dibangun juga Bikin gemes Jengkel-jengkel gimana gitu Ada sih Twist yang cukup mengejutkan gitu Tapi gak bertambah kuat Terhadap ceritanya juga Ya disayangkan banget lah Padahal konsep ceritanya Tentang agama Buddha Atau budaya mistik lokal Korea Itu udah bagus ya Namun eksekusinya Gak banget dah Jadi kalian tau lah Berarti rankingnya Ya ini di Bad Poor Bad Di poor aja udah cukup ya Kurang pokoknya Black Widow Wadaw Banyak yang udah nonton pastinya ya Fan Marvel Gimana tanggapan kalian Sama film ini Kalian suka Atau malah kecewa Jujur gue bukan Pecinta film Marvel ya Belum mencintai film Marvel Nonton film-filmnya aja Belum semua ketonton Baru ngejar nih Sedikit-dikit ya Dan yang gue rasakan Saat nonton Black Widow ini Itu lempeng aja Jadi ya Aduh gue taruhnya ya Di meh aja nih ya Black Widow udah cukup lah Di meh ya Gue suka sebenernya Sama keseruan actionnya ya Jokes-jokesnya itu Nyantol semua ke gue Bahkan gue itu ketawa-ketawa Nonton film ini ya So much fun pokoknya Tapi ya itu bre Ceritanya itu generik banget Naskahnya ya Seadanya Banyak aksi Tapi ceritanya gak begitu berarti Ya Memang buat penyambung aja sih Ke film berikutnya Ya gak sih Ya kalo pendapat kalian Gimana bre ya Share di kolom komentar Tim senang Atau tim kecewa Oke lanjut ya Sekarang ada Gunpowder Mixed Yang ternyata Gak sesuai ekspektasi gue Gue pikir Bakal ada something new Yang akan gue rasakan Tapi ya Ternyata eksekusi keseluruhan filmnya Menurut gue hambar Dan potensi para castingnya itu Kurang dimaksimalkan Padahal ada chat sinalister loh disini Hmm Hmm Untuk rankingnya ya Berarti Gue kasihnya di oke aja lah Ini ya Hmm Karena gue suka sama konsepnya Sebenernya Gager empowerment lah disini ya Tapi ya itu Kenapa cowok-cowoknya disini tuh Harus dibikin goblok Why gitu ya Itulah yang ganjil di gue Sebenernya ya Kalo untuk actionnya mah Keren lah 11-12 sama film John Wick lah Jadi ini tuh kayak John Wick versi ceweknya gitu Terus gue suka banget juga Sama sinematografinya Ala lampu-lampu neon gitu Itu stylish banget Terus castingnya juga mantep Selebihnya Untuk naskahnya Pengarahannya itu Gak dimaksimalin juga Ya disayangkan banget lah Escape Room Tournament of Champions Hal yang paling gue suka Dari film ini ya Tentu aja adalah How to solve the puzzle-nya Sama Ruangannya yang keren-keren Dah itu doang deh kayaknya ya Jadi ya Oke gue taruhnya di Em Di meh aja ini ya Hmm Di segi ceritanya Gue liat dibikin lebih berkembang ya Daripada film pertama Ya gue apresiasi lah Mereka udah berusaha Bikin ada story yang lebih dalam disini Tapi jatuhnya malah asal jadi aja pokoknya Kelanjutan soal dalang Yang dibalik game ini juga Gak dimensin terlalu dalam Malah jadi aneh dan maksa gitu Pengembangan karakter juga Hampir gak ada signifikan Mau karakternya mati kek Ya kita gak betul di amat Endingnya juga berhasil terburu-buru Plot asal-asalan Yang penting selesai gitu aja Gak cukup berhasil lah Bikin gue penasaran untuk next chapter-nya Sayang banget sih Padahal bisa jadi film teka-teki yang seru abis Building up-nya aja yang kurang maksimal disini Yang suka film pertamanya Ya macem nonton yang kedua lah Dijamin tetap seru dan tegang kok Gak usah berharap lebih amat ceritanya Nikmatin aja kesalahannya Oke Next Space Jam A New Legacy Langsung aja gue kasih di meh juga ya ini Hmm banyak juga mehnya ya Dulu pas nonton Space Jam yang Michael Jordan Ya gue sekedar nonton aja Tapi sekarang Banyak aspek yang dilihat lah Nah film ini bre Itu menyenangkan banget Dan sangat menghibur Apalagi banyak easter egg karakter-karakter Banner Bros yang muncul ya Kayak Game of Thrones Superman King Kong Harry Potter Wah rasanya kayak keren gitu ya pas nonton ya Komedi ala Lunitunes juga kerasa banget disini Tapi ya Gue ngerasa film ini gitu doang sih Datar banget sih Bosen gitu kan ya Cerita udah pasti sederhana Karena merupakan film anak-anak dan keluarga Konflik Ya udah kayak gitu aja Ada sih sedikit scene emosional di bapak akhir Tapi ya gak keangkat juga feelnya Mungkin karena faktor acting pemainnya juga yang kurang Jadi ya gitu dah But I still appreciate his acting ya sebenernya Ya yang gue suka dari film ini jelas animasi Dua dimensinya sama live actionnya yang keren Komedinya dan easter eggnya Untuk aspek lainnya Standar aja sih Bagi yang ingin nostalgia Film ini cocoklah ditonton ya Sebagai hiburan aja Oke Next up Film old karya M. Night Shyamalan Nah film ini sebenernya memiliki premis dan konsep Yang udah menjanjikan banget bre Cuman sayang aja nih Eksekusi di sepanjang film itu berantakan dan kurang smooth Bikin film ini jadi biasa-biasa aja Nothing special Ya lagi-lagi Gue masukin di meh ya Wow Bulan Juli banyak yang meh ya Hmm Sitanya disini memang dibikin simpel ya Biar bisa dipahami semua kalangan Dialognya juga terkesan seadanya Terkadang sedikit kaku dan aneh juga Ya bukan bermaksud apa-apa Tapi jujur gue sempet beberapa kali ketawa Karena dialognya dan adegannya yang memang absurd Beli disini Satu lagi mungkin yang bikin gue kurang nyaman adalah teknik pengambilan gambarnya yang berantakan dan aneh gitu Kayak loncat-loncat gitu loh Di segi pengembangan karakternya menurut gue porsinya udah pas untuk film ringan seperti ini sih ya Nggak ada karakter yang bener-bener menonjol Bahkan etik mereka juga kelihatan B aja Seperti kurang mendalami feelnya gitu loh Kayak kurang banget One and only yang mungkin gue suka adalah keberadaan Thomasin Mackenzie pastinya disini ya Udah lah udah cukup bikin gue senyum-senyum sendiri pastinya Sebuah film trailer yang sebenarnya bagus nih old Diantam sama konflik kita ada henti Tapi eksklusinya gagal sempurna nih Gatot ya Gagal total Nah Jungle Cruise sekarang ya Sebuah film adventure yang Disney banget Karena memang ceritanya diambil dari atraksi yang ada di Disneyland ya Jungle Cruise Disini ada The Rock Ada Emily Blunt Ada Jesse Plymouth Ya pasti kalian kenal lah sama castingnya kan Sebuah film petualangan yang ada vibe-vive Pirate FKBN gitu Jumanji Ya setipe-setipe itulah ya Kalian tau lah ya Jadi ya ceritanya sebenarnya kalau boleh gue bilang standar aja Mediaker Udah sering lu tonton dimana-mana cerita kayak gini tuh Tapi namanya juga film keluarga Seru ya tetap seru Jadinya ini gue kasihnya di good aja ya Karena gue suka sama petualangan mereka yang seru banget ini untuk diikutin disini ya Sama komedi yang dibawakan disini tuh ngalir gitu Lucu, kocak, gemes jadi satu aja Jadi suasana filmnya happy banget pokoknya ya Ini recommended banget pokoknya ditontonan keluarga Dan tinggal nikmatin aja sebenarnya ya Gak usah petuliin hal-hal yang lain Oke Next ada Stillwater Sebuah drama yang solid, natural, dan realistis Namun sepertinya kelelahan menarik perhatian penonton untuk menontonnya sampai akhir nih break Gue kasih ranking di good aja ini ya Permasalahan dan pertanyaan di benak kalian ketika nonton film ini tuh sebenarnya akan terjawab sendiri kok Seiring berjalannya cerita Yang jadi pertanyaannya adalah apakah kalian bisa bertahan nonton? Apalagi dengan pacing dan teruntutan adegan yang lambat banget Memang memaksa derasi film ini menjadi 2 jam 20 menit Agar semua bisa terangkum dengan sempurna Pembawaan emosi ngang kartu di film ini memang natural break Dan gak berlebihan Ya gue salut sih sama performa mereka khususnya Matt Damon pastinya ya Yang berhasil menghayati perannya sebagai bapak-bapak yang rapuh Ditambah kostumnya berasa kita tuh nonton sosok bapak-bapak pada umumnya break Carana jeans, kaos hem kotak-kotak, topi buluk, tas, dan kacamata hitam Dan gak pernah ganti style lagi Ya sayang aja, saking naturalnya jadi kayak gak ada tekanan yang ditunjukkan disini Padahal pacar yang ingin saya maikan itu cukup dalam Tapi ya itu tadi, kita udah lelah duluan Nah ini bre, ini bre The Green Knight Film yang paling gue tunggu-tunggu banget di bulan Juli Mulai dari liat rerurnya, gue udah berespektasi tinggi Ini film bakal epic banget nih Dan pas gue tonton, boom Salah satu pengalaman nonton yang langka nih bagi gue nih ya Ini film menurut gue one of the best movie of the year For me of course ya Dan ini tuh gak cocok untuk semua orang ya bre The Green Knight ini bisa dibilang susah-susah gampang dinikmati Kalau it's not your cup of tea Mungkin bakal beda pandangan kalian saat nonton ya Sampai sekarang ini gue masih muter otak nih Mikirin keseluruhan ceritanya ya Apa sih maksud sebenarnya? Ya sebenarnya gampang aja sih Kalau ngerti konteksnya Misteri-misteri yang ada di setiap perjalanannya Perumpamaan yang tersirat Outkusti akhirnya yang kayak gitu Itu tuh rumit Tapi juga menarik di saat yang sama lho bre Ya pengalaman nonton yang luar biasa lah pokoknya ya Jadi ya udah jelas nih Linkingnya langsung aja langsung masuk The amazing ya Wow 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 Luar biasa Oke bre Yang paling jelas yang gue suka dari film ini Adalah kemegahan filmnya dong Mulai dari sinematografinya yang sinematik Kamera worksnya yang epic Sound design yang hypnotic Editingnya yang majestic Waduh Belebihan banget gak sih? Ya gak apa-apa sih Untuk ceritanya memang bakal susah dimengerti ya bre Tapi It's all about the journey Perjalanan ke statria muda sergawai Mencari kehormatan dan keberanian diri Sebuah coming of age story Ya bikin bingung sih But I can enjoy it Nah sekarang karena udah habis Faktunya gue urutin lagi nih Yang di akhir ada The Eggnagia ini Tetap disini ya Terus yang meh nih Kayaknya ini doang nih Ada tiga ini doang ya Ini yang pertama out lah ya Out Out Abis itu Black Widow Boss Baby paling akhir Ya space jam Gini ya Ya udah ini urutannya nih ya Yang meh Yang oke Yang oke itu Gunpowder Miksri lah ya Paling atas Abis itu Zola Dan Vistreet nih Ini udah pas Yang good ini Stil botol itu Pesannya masuk banget sih Ke gue Nusa dan Moe Bli-bli-bli-bli-bat Gimana ya Kayaknya ini udah Udah Kayaknya ini gini aja deh ya Nah jadi ini Beri penampakan akhirnya ya Ranking film Periode Juli Versi gue ya Yang nomor 1 Ada The Green Knight Ya Wow amazing banget Dilanjut till death Terus paling akhir Ada The Eggnagia Oke Terima kasih bagi kalian Yang udah nonton sampai detik ini Gue apresiasi banget Waktu yang udah kalian sempatkan Untuk nonton video ini Sampai akhir Ya Tunggu juga Ranking film periode Bulan berikutnya Dimana Disini aja pokoknya Oke Jika kalian suka video ini Jangan lupa untuk Klik tombol like-nya Share ke temen-temen kalian Dan tentu saja Subscribe Thank you for watching Sekian dari gue Elven Kuniawan And see you on the next video Bye